kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari hamba Allah dari Depok assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apakah yang harus saya perbuat Buya saya punya anak perempuan sudah kelas 1 SMK semenjak SMP sikapnya agak susah diatur tapi masih mending masih suka ngaji tapi semenjak SMK ngaji sudah enggak malah pergaulannya tambah meningkat dengan ketidakbaikannya saya sudah sering menasehat saya sudah sering menasehatinya waktu dan waktu dinasehati katanya ia gak akan begitu lagi tapi kejadian itu terus berulang bahkan sekarang jadi berani nginep di luar rumah tanpa orangtua tahu dimana dan sama siapa apakah yang seharusnya apakah yang harus saya lakukan Buya seorang seorang ibu mengeluh Allah tentang anaknya yang sekolah SMK atau SMA deh gara-gara sekolah itu singkatnya begitu gara-gara sholat sekolah itu ngaji susah sholat suh susah baik dulu sebelum dia sekolah disitu enak maulol sholat mausok sholat masuk SMP sudah mulai berkurang masuk SMA tambah enggak karu-karuan baik jawabannya adalah yang salah siapa ini yang salah ya Bapak ibunya sudah ada tanda-tanda enggak sholat kau malah diluruh dilanjutkan mengambil pendidikan di tempat seperti itu ini kadang orangtua itu enggak cermat yang penting urusan sukses dunia masalah sholat enggak penting giliran enggak sholat beneran pusing terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton